3 desa yang diterjang angin putih beliung yang disertai dengan hujan deras pada Rabu malam, yakni Desa Kedaton, Desa Sambiroto, dan Desa Kapas di Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro. Bencana ini menyebabkan sejumlah rumah warga mengalami kerusakan. Berdasarkan data BPBD Kabupaten Bojonegoro, total ada 12 rumah yang rusak. Rinciannya, 7 rumah di Desa Kedaton, 4 rumah di Desa Kapas, serta 1 rumah di Desa Sambiroto. Rata-rata kerusakan terjadi di bagian atap dan dinding yang jebol akibat tersapu angin. Selain merusak rumah, terjangan putih beliung juga merusak musola, serta melukai seorang warga di Desa Kedaton, Kecamatan Kapas. Korban mengalami patah kaki saat akan menyelamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Di rumah keku petani warung putih ya, mulai menanggalkan, itu diangkat, boleh, diangkat, boleh. Baru-baru, berkwes, hilangannya. Jadi itu jam berapa, Pak? Mulai buka, kuasa amatil. Jadi setengah jam 6 lebih. Itu posisi jenengah di luar rumah atau dalam rumah? Di dalam maru. Di dalam maru semua? Waru kopi saya. Jadi ada korban ya, Pak? Tidak ada korban cuma, apa ya, perusakannya rumah-rumah, banyak jeneng-jeneng yang bilang sayang-sayang. Selain korban luka dan merusak rumah warga, angin putih beliung yang terjadi usai waktu berbuka puasa itu juga merusak sebuah mobil milik warga. Hingga saat ini, petugas masih melakukan pendataan total kerugian. Samsul Alim, CUTV Terima kasih telah menonton!